Saudara pasca musibah tenggelamnya Speedboot Evelin Kaliska 01, Rute Tembilahan Tanjung Pinang kemarin, KSOP Tanjung Pinang maupun Dinas Perhubungan Provinsi Kepri masih menunggu koordinasi lanjutan dari instansi berwenang di wilayah kejadian. Kantor Syah Bandar dan Autoritas Pelabuhan Tanjung Pinang terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dan instansi terkait di wilayah Riau terkait tenggelamnya Speedboot Evelin Kaliska 01. Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor Syah Bandar dan Autoritas Pelabuhan Seribintan Puratan Tanjung Pinang, Ridwan Caniago mengaku, hingga kini pihaknya belum bisa memastikan terkait jumlah dan kronologi, serta penyebab pasti tenggelamnya Speedboot Evelin Kaliska 01 di Perairan Buntung, Tembilahan, Riau pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Hal ini karena pihaknya masih menunggu informasi KSOP Riau yang menangani kasus ini. Mengingat lokasi kejadian tidak terjadi di kawasan Tanjung Pinang, sehingga secara administrasi masih menjadi tanggung jawab dari KSOP wilayah keberangkatan. Begitu juga saat ditanya terkait kapasitas maksimal kapal SB Evelin Kaliska 01, KSOP Tanjung Pinang juga enggan memberikan pernyataan. Saat. Di sana juga ada poskonya, sehingga posko sana yang menangani akan menginformasikan keseluruh posko yang ada di Kepulauan Riau dan berita itu menjadi satu supaya jangan bias. Pak, untuk korban, Pak, jenayah korban yang bakal di kesini jam berapa kira-kira dari belakang? Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi itu. Nanti begitu dapat, saya akan update terus melalui Pak KSOP seluruh informasi. Berdasarkan sertifikat kapal yang beredar, Speedboot Evelin Kaliska 01 berkapasitas maksimal 66 penumpang. Sementara saat terjadinya musibah, kapal cepat naas tersebut mengangkut lebih dari 70 penumpang dan awak kapal. Speedboot Evelin Kaliska 01 yang bertolak dari tembilahan Provinsi Riau menuju Tanjung Pinang kepada kami siang kemarin tenggelam di perairan Guntung. Dalam tragedi tersebut dilaporkan terdapat korban jiwa. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Sampai jumpa di video selanjutnya.